Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara membagi file zip atau 7-zip menjadi beberapa bagian dengan aplikasi 7-zip. Caranya mudah, kalian tinggal memilih folder atau file yang kalian inginkan. Selanjutnya, kalian klik kanan, kalian pilih 7-zip, dan kalian pilih add to archive. Di sini, jika kalian ingin memilih format yang kalian inginkan, entah itu 7-zip, tar, wim, atau zip, terserah kalian. Tetapi karena kita sekarang sedang menggunakan 7-zip, kita akan menggunakan 7-zip. Lanjutnya, kalian biarkan pengaturannya sampai kalian menemukan split to volume bits. Ini yang kalian gunakan untuk membagi file menjadi beberapa bagian. Tentunya, sekarang karena file yang kita pilih adalah 1.65GB. Di sini, kalian bisa memilih dari 10MB sampai 1GB atau 1000MB. Kalian juga bisa memilih kapasitas CD. Kalian juga bisa memilih kapasitas VAT. Kalian juga bisa memilih kapasitas DVD sampai DVD DL. Atau 2 layar dengan kapasitas lebih daripada 8GB. Dan yang terakhir, kalian bisa memilih kapasitas Blu-ray Disk atau BD sampai 23GB. Terserah kalian ingin memilih yang mana. Karena file yang kita pilih kapasitasnya adalah 1.6GB, kita akan memilih yang 1000MB atau 1GB. Jika sudah kalian pilih, kalian tinggal pilih OK. Kita tunggu. Sudah selesai. Sekarang kita refresh. Dan ini adalah hasilnya. Kita sudah membagi file menjadi dua bagian. Sekarang, bagaimana cara meng-extractnya? Kita pindahkan file-nya terlebih dahulu agar bisa melihat perubahannya. Kita pindahkan di sini. Untuk meng-extractnya, kalian tinggal memilih file urutan pertama, klik kanan, dan kalian pilih 7-zip. Seperti biasa, kalian tinggal memilih extract tool. Dan ini adalah hasilnya. Hanya seperti itu saja cara membagi file menjadi beberapa bagian. Menjadi format zip atau 7-zip. Terserah yang kalian inginkan. Dengan menggunakan aplikasi 7-zip. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.